Halo, dear. Kita akan lihat lagi apa sih pesannya buat kalian di video kali ini. Oke, let me shuffle the cards. Oh my goodness. Oke, aku dapat the nine of pentacles. Oke, independence, satisfaction, dan the king of wands. Oh my goodness. Aku cuma bisa bilang congratulations, my lovely dear. Oke, akan ada kabar baik. Oke, wow. Aku rasa ini energi kamu. Kamu kayak fokus kepada diri kamu, sayang sama diri kamu, mencintai diri kamu. Kamu mulai invest lagi diri kamu, upgrade. Aku lihat di sini kamu mungkin tipikal seseorang sangat independen, self-sufficient. Kemudian di sini aku lihat kamu menikmati ada pencapaian yang luar biasa hasil dari kerja keras kamu dan perjuangan kamu selama ini. Again, like, apa ya, kesuksesan itu hadir. Oke, kejayaan itu hadir buat kamu. Dan semakin kamu sayang dan invest kepada diri kamu, aku lihat di sini ada energi. Some kind of masculine, karena aku dapat the king of wands. Dan kalau kalian lihat lebih detail di sini, dia punya tattoo. Dan ini tuh kayak some kind of ada pesawat, kemudian ada traveling. So, mungkin seseorang dari jauh LDR5, mungkin ada pertemuan internet, online, social media. Ya, mungkin dia seseorang sangat berbeda, beda ras, kultur, dan budaya. Oke. Dengan kamu invest dan berkomitmen dengan diri kamu, aku lihat ada sosok maskulin yang akan datang dan invest dan akan memperjuangkan kamu. Seseorang mungkin sangat berbeda dengan kamu. Oke, terus untuk fokus mencintai diri kamu, sayang sama diri kamu, dan they are coming. Oke, dia datang di sini. Oke. Seseorang mungkin, kalau aku bilang dia mungkin jauh lebih tua, atau mungkin ada perbedaan usia, ada edge gap di sini. Ini mungkin seseorang bisa Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leos, Akitario. Seseorang sangat berbeda, but this is your soulmate. Oke, soulmate kamu hadir. Dan even aku lihat dia seseorang sangat mapan, sukses, berjaya, pasangan yang setara dengan kamu. Satu frekuensi, satu vibrasi. Oke. Wow. Like really, really good looking, charming, attractive person. Oke. Dan datang. Karena di sini juga kamu invest, menyanyi diri kamu, fokus ke diri kamu, dan cinta sejati kamu, atau pasangan hidup kamu hadir. So, even mungkin kalian saat ini sedang dealing, atau apa ya, ke depan akan dealing, ya, tapi akan ada kabar baik. So, especially mungkin dalam 9 minggu, sampai 9 bulan ke depan, mungkin di September mendatang, ya. Just take care, you're a net dear, tapi mungkin juga kamu sering melihat 9, 9, 9, 9, 9, 1, 9. Ya, it's a new chapter, oke. Awal baru, fokus, bahagiakan diri kamu, dan kebahagiaan lain hadir melengkapi kebahagiaan yang kamu sudah punya. Thank you.